Mungkin beberapa dari kalian beranggapan bahwa wilayah kutub adalah wilayah yang kosong dan tidak berpenghuni. Anggapan itu mungkin tidak semuanya benar, karena di kutub superdingin ini pun ada sekelompok orang yang memang alam kehidupannya di sini. Suku Eskimo atau yang dikenal juga dengan Inuit merupakan salah satu suku bangsa yang dikenal paling kuat di dunia. Mereka merupakan satu-satunya suku bangsa di seluruh dunia yang bisa hidup di lingkungan sangat ekstrim. Bahkan, lingkungan sangat dingin dengan suhu di bawah 0 derajat pun mereka bisa tetap hidup dengan sangat aman dan nyaman. Nah, berikut fakta unik suku Eskimo, sang penguasa kutub utara. Namun, silakan luangkan waktu teman-teman untuk menekan tombol like, komen dan subscribe jika teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Terima kasih. 1. Iglo Suku Eskimo ini tidak dapat dipisahkan dengan Iglo. Sebuah bangunan yang terbuat dari bongkahan es dan juga salju yang merupakan tempat tinggal dan menyimpan berbagai macam kebutuhan mereka. Orang Eskimo ini membuat desain yang unik sampai bagian dalam dari Iglo menjadi tempat yang sangat nyaman untuk dihuni setiap hari. Uniknya, orang Eskimo sudah terbiasa beradaptasi selama bertahun-tahun, bahkan sejak mereka lahir sudah berada di lingkungan yang sangat dingin. Umumnya, besar kecilnya dom atau kubah Iglo ini disesuaikan dengan tujuan tertentu. 2. Jangan pernah memanggil mereka Eskimo Suku Inuit ini adalah suku yang berada di wilayah lingkar Arktik. Nah, jika suatu saat kamu memiliki kesempatan untuk mengunjungi mereka, jangan pernah memanggil mereka dengan sebutan Eskimo. Karena mereka akan menganggap sebutan Eskimo sebagai sebuah penghinaan atau rasis. Nah, kata Eskimo ini konon katanya diberikan oleh orang Perancis dan Denmark yang mempunyai arti pemakan daging. Untuk itu, sebagai gantinya, orang-orang biasanya bisa menyebut mereka dengan nama lain yaitu Inuit. 3. Mereka bisa memakan segala, termasuk beruang kutub. Berada di tempat dengan suhu tinggi yang mencapai minus 49 derajat Celcius, tidak semudah yang kita bayangkan. Selain dingin, orang suku Eskimo juga sulit untuk mencari makanan normal seperti apa yang kita makan setiap hari, karena, dengan suhu menusuk tulang, orang Eskimo ini tidak dapat beternak seperti orang pada umumnya. Mereka juga tidak bisa berkebun karena sayuran dan tanaman lain tidak dapat bertahan di suhu sedingin ini. Nah, sebagai gantinya, orang Inuit akan mengonsumsi hewan apa saja yang mereka temukan. 4. Pemburu yang handal Berada di lingkungan yang keras dan berhadapan dengan hewan buah seperti beruang kutub, membuat suku Eskimo bertransformasi menjadi seorang pemburu yang hebat dan handal. Ketika mendapatkan hewan buruan, orang Inuit tidak hanya memanfaatkan dagingnya, tapi juga akan mengambil taring, tulang, dan bagian tubuh lain yang keras untuk dijadikan sebuah senjata. Nah, perempuan suku ini umumnya akan membawa senjata yang bernama ulu, yaitu sebuah pisau bengkung yang dapat dipakai untuk memotong daging beku. Sementara untuk laki-laki di suku Eskimo ini akan membawa kaki fak ketika mereka berburu, yang merupakan senjata seperti tombak bercabang tiga yang sangat tajam dan digunakan untuk berburu. 5. Memiliki banyak kata untuk salju Suku Eskimo berada di daratan yang dipenuhi dengan salju. Bahkan, sepanjang mata memandang hanya akan ditemui hamparan putih yang tidak akan ada habisnya. Perbedaan penyebutan salju tersebut ditemukan oleh seorang antropolog yang bernama Franz Boas. Ia mengatakan bila segala hal yang berkaitan dengan salju ada namanya. Seperti salju yang baik untuk berseluncur dinamakan sebagai pieknatok, kemudian salju yang sangat sembeg sampai mudah longsor disebut sebagai akilokok dan lain sebagainya. 6. Memiliki monster es Setiap budaya yang ada di dunia mempunyai makhluk mitologi berupa monster yang sangat mengerikan. Umumnya, monster ini dipakai untuk menakut-nakuti anak-anak supaya mereka tidak main terlalu jauh. Hal sejenis ini juga berlaku di suku Eskimo. Mereka memiliki makhluk bernama Kolupiluk, sejenis humanoid yang sangat mengerikan. Makhluk ini akan menunggu di bawah air dan siap menangkap siapa saja yang berada di dekatnya. Nah, itulah fakta unik suku Eskimo, sang penguasa Kutub Utara, dengan tempat kehidupannya yang ekstrim. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.